Intro Assalamualaikum, jumpa lagi dengan Bu Evi Bagaimana kabar kalian hari ini? Dimanapun kalian berada, Bu Evi doakan kalian dalam keadaan sehat-sehat saja Jangan lupa ya, dimanapun kalian berada, selalu disiplin untuk menerapkan 5M protokol kesehatan Apa saja kah itu? Yang pertama, memakai masker Kedua, mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir Ketiga, menjaga jarak Keempat, menjauhi kerumunan Serta yang kelima, membatasi mobilisasi dan interaksi Bagaimana dengan hari ini? Apakah kalian sudah siap untuk belajar bersama Bu Evi? Nah, sebelum belajar, siapkan dulu ya buku dan alat tulis kalian Kali ini kita akan belajar tema 7 Perkembangan Teknologi Subtema 3 Perkembangan Teknologi Komunikasi pada pembelajaran yang keempat Kali ini kita akan belajar tentang informasi alat komunikasi tulisan Serta keberagaman kemampuan khusus yang dimiliki teman-temanmu Ayo sebelum mulai belajar, kita berdoa dulu ya Agar ilmu yang kita peroleh nanti dapat bermanfaat Ayo kita belajar dengan penuh semangat Pagi hari, Siti menerima pesan singkat atau SMS dari Lani melalui ponsel milik ibu Rupanya Lani mengajak Siti untuk berenang bersama Siti meminta izin kepada ibu untuk pergi berenang bersama Lani dan Dayu Setelah berenang, Dayu meminjam telepon kantor ulam renang untuk menelpon ibu Dayu minta izin kepada ibu untuk mengerjakan tugas kelompok di rumah Siti Dayu sangat bersyukur karena ada alat bantu yang memudahkan dalam berkomunikasi Dengan telepon, Dayu dapat langsung berbicara dan mendengarkan suara ibu Telepon adalah alat komunikasi secara lisan Selain alat komunikasi lisan, hingga saat ini alat komunikasi tulisan juga masih terus berkembang Coba simak bersama-sama ya Bacaan tentang perkembangan alat komunikasi tulisan Sejak zaman dahulu, komunikasi secara tertulis sudah mulai dilakukan Ada surat yang ditulis pada daun lontar Selanjutnya, surat ditulis pada selembar kertas dan dimasukkan ke dalam amplop Surat akan dikirimkan oleh petugas pos dalam waktu tertentu Waktu penyampaian surat tergantung pada jarak tujuan dan biaya pengiriman Biasanya sekitar 3 hari sampai 1 minggu Pada abad 21, mulai dikenal surat elektronik atau sural Sural dikirim melalui jaringan internet dengan alat bantu komputer Melalui sural, pesan dapat diterima di tempat tujuan sesaat setelah dikirim Tentu saja hal tersebut sangat membantu komunikasi Kini, sural bukan lagi satu-satunya alat komunikasi yang cepat Melalui telepon seluler, kita dapat berkirim pesan menggunakan aplikasi pesan singkat Atau biasa disebut dengan SMS Bahkan saat ini, kita dapat saling berkirim data penting melalui ponsel dengan berbagai pilihan aplikasi Nah, kalian baru saja menyimak bacaan tentang alat komunikasi tulisan Sekarang, lingkari jenis-jenis produk yang dihasilkan oleh teknologi komunikasi Ada kata sural, daun lontar, pesan singkat atau SMS, surat, ponsel, amplop, komputer, internet, dan buku Nah, dari produk-produk tersebut, manakah yang dihasilkan dari teknologi komunikasi? Ayo, kita lingkari bersama-sama ya Jenis-jenis produk yang dihasilkan oleh teknologi komunikasi adalah Sural, ponsel, pesan singkat atau SMS, komputer, dan internet Nah, sekarang coba temukan kalimat utama dari tiap paragraf pada bacaan alat komunikasi tulisan Ayo, kita cari bersama-sama ya Kalimat utama pada bacaan alat komunikasi tulisan Coba perhatikan kembali bacaan alat komunikasi tulisan berikut ini Pada paragraf yang pertama, kalimat utamanya terdapat pada Sejak zaman dahulu, komunikasi secara tertulis sudah mulai dilakukan Kalimat utama pada paragraf yang kedua adalah Selanjutnya, surat ditulis pada selembar kertas dan dimasukkan ke dalam amplop Kalimat utama pada paragraf yang kedua adalah Pada abad 21, mulai dikenal surat elektronik atau sural Pada paragraf yang keempat, kalimat utamanya adalah Kini, surat bukan lagi satu-satunya alat komunikasi yang cepat Nah, dari kalimat utama yang sudah kita temukan bersama-sama Kita dapat menuliskan ringkasan teks alat komunikasi tulisan berikut ini Sejak zaman dahulu, komunikasi secara tertulis sudah mulai dilakukan Selanjutnya, surat ditulis pada selembar kertas dan dimasukkan ke dalam amplop Pada abad 21, mulai dikenal surat elektronik atau sural Kini, sural bukan lagi satu-satunya alat komunikasi yang cepat Setelah mendapat izin dari ibu, Dayu dan teman-teman segera menuju rumah Siti Mereka mendapat tugas untuk mencari informasi mengenai alat komunikasi Siti akan mencari informasi di internet Dayu akan mencari informasi dari buku-buku dan majalah Lani akan menelpon pamannya yang bekerja di perusahaan telekomunikasi Udin membantu meringkas hasil informasi Edo akan menuliskannya pada sebuah buku Beni bertugas membuat gambar dan hiasan pada ringkasan informasi yang telah dibuat Dayu dan teman-teman memiliki keterampilan yang beragam atau berbeda-beda Dapatkah kerjasama dapat terlaksana jika kita memiliki kemampuan yang beragam? Jawabannya adalah ya Dengan kemampuan yang beragam, kita bisa membagi tugas sesuai dengan kemampuan masing-masing Sehingga pekerjaan akan bisa cepat diselesaikan Nah sekarang cobalah untuk membuat kelompok yang terdiri atas 5 orang Tuliskan kemampuan khusus yang dimiliki oleh teman-temanmu Tuliskan di buku tugasmu ya Bu Evi beri contoh ya Misalnya Doni pandai bernyanyi Siska pandai menggambar Robi pandai bermain bola Ayu pandai mewarnai Dan Tita pandai menari Nah cobalah kalian cari Apa kemampuan khusus yang dimiliki oleh teman-temanmu Kemampuan dan keterampilan setiap orang berbeda-beda Namun perbedaan tidak menghalangi kita untuk bekerjasama Dengan adanya perbedaan, kita tetap dapat saling membantu Selain itu, kita dapat saling melengkapi Hal tersebut dinamakan kolaborasi Menurut Kamus KKBI, kolaborasi artinya perbuatan bekerjasama Kerjasama merupakan pengamalan sila keempat Pancasila Yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan Dalam permusyawaratan perwakilan Apakah kemampuan setiap orang sama? Tentu tidak ya Bagaimana sikap kita terhadap keberagaman atau perbedaan dari setiap orang? Sikap kita adalah saling menghargai perbedaan dan mendukung kemampuan setiap orang Nah sekarang cobalah diskusikan Pentingnya memahami perbedaan setiap orang dalam kehidupan sehari-hari Bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah kalian sudah memperoleh ilmu yang kalian butuhkan? Semoga bermanfaat ya Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian Agar mereka juga mendapatkan manfaat dari video ini Dan dimanapun kalian berada Tetap jaga semangatnya untuk belajar ya Dan jaga kesehatan dengan selalu disiplin menerapkan 5M protokol kesehatan Kita berjumpa lagi pada pembelajaran berikutnya Terima kasih Wassalamualaikum Terima kasih Terima kasih Terima kasih